Pemirsa Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Jawa Tengah mulai digelar setelah batal diselenggarakan tahun lalu. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membuka langsung POPDA ini secara virtual. Dengan menggunakan metode hybrid, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah secara langsung membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Tengah. Dalam pembukaan POPDA secara virtual, nampak para peserta dan pelatih antusias dalam pembukaan tersebut, meskipun dilakukan protokol kesehatan secara ketat. Hal tersebut dilakukan karena peraturan dari gugus tugas COVID-19, meskipun POPDA tahun ini dilaksanakan secara hybrid, namun dipastikan penilaian tetap akan berjalan objektif dan protokol kesehatan tetap akan dilakukan. Ganjar berharap POPDA secara virtual ini tidak akan mengurangi para atlet untuk melanjutkan prestasinya serta tetap menjaga sportivitas para atlet dan pelatih. Dalam POPDA Jawa Tengah, ada 8 cabang olahraga yang akan digelar secara virtual, diantaranya adalah Senam, Tekpondo, Pumse, Karate Kata, Judo Kata, Pencaksilat Seni, dan juga Tarung Derajat Seni Gerak, Wushu Taolo, dan Kempo. Sementara sisanya akan direncanakan digelar secara langsung pada bulan September atau Oktober mendatang. Metode-metodologinya mereka sudah siapkan dengan baik, maka kita percayakan penuh kepada jurinya. Karena ada yang memang bisa dinilai dalam kompetisi itu personal, tapi ada yang tim, ada yang lawannya, ada yang tidak. Jadi dari sisi penjuriannya mereka sudah siap. Dan ini sengaja kita bikin agar semangat dari olahraga para pelajar ini berjalan dengan baik. Non-virtual itu dilaksanakan pada bulan September-Oktober karena kita melihat perkembangan. Yang ini virtual kita dahulukan dulu sambil melihat perkembangan yang ada. Namun demikian protokol kejadian tetap kita perhatikan. Nah, teknis mekanisme untuk yang tatap muka tidak boleh ada penonton. Dan maksimal termasuk wasit, ofisial, pemain hanya 50 orang, termasuk bola poli. Dan setiap sesi antara pertandingan satu dengan pertandingan lain, kami berikan jeda satu sampai dengan satu setengah jam untuk melakukan disinfektan.